Mendekati bulan Ramadan, kita biasanya akan sibuk berantem urusan Hilal. Hilal itu apa? Coba kita lihat. Di sini ada berapa? NU, Jatim, Masyarakat Anitawari, dua pilihan awal Ramadan. Kemudian BMKG ungkapkan kemungkinan Hilal kecil pada tanggal 21 April dan sebagainya kita bisa lihat. Hilal itu adalah bulan baru sebenarnya. Jadi di Islam, hari itu akan ditentukan, awal bulan akan ditentukan biasanya sesudah maghrib. Bulan baru akan ditentukan sesudah maghrib pada saat jadikan penanggalan Islam mengikuti bulan. Jadi fasa bulan baru ini bulannya masih kecil banget di sini. Ini nanti tengah-tengah bulan, bulan purnama, nanti akhirnya di sini akhir bulan. Kira-kira gitu. Jadi bentuknya bulannya seperti ini. Itu, nah ini barangkali yang ini paling gampang melihatnya. Ini bentuk fase-fase bulan, awal bulan hingga akhir bulan. Bisa dilihat di sini. Oke. Nah, yang seru adalah menentukan kapan awal bulan ini. Karena ini sangat tipis banget. Oh, ini dia. Yang paling enak lihatnya di sini. Eh, mana tadi gambarnya hilang. Nah, inilah. Jadi yang seru adalah menentukan awal bulan ininya. Sama akhir bulan ini. Karena itu fase yang paling kritikal kapan awal bulan. Nah, kalau saya biasanya akan melihatnya menggunakan moonsighting. Jadi ini ada dua aliran kan kalau kita tahu. Ada Muhammadiyah sama NU lah. Kalau Muhammadiyah itu biasanya pakai perhitungan. Kapan bulan baru. Kalau NU, dia lebih percaya menggunakan mata. Dua-duanya enggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Dan tergantung bagaimana cara kita mengerti tentang hasilnya. Nah, saya biasanya caranya saya. Saya akan melihat website namanya moonsighting.com. Ini paling gampang. Di sini kita, di sini. Saya gedein dikit. Di sini ada Ramadan dan ETH dan Visibility Curve. Ini dua, ini yang penting. Ramadan dan ETH dan Visibility Curve. Perlu kita catat bahwa moonsighting.com ini pusatnya di Amerika. Konsekuensinya, perhitungannya, hilalnya itu berdasarkan orang Amerika ini sebenarnya. Jadi agak beda sama Indonesia loh, hati-hati. Jadi kita harus hati-hati dalam menyikapi informasinya. Oke, kita klik di sini. Ramadan, iya, iklan keluar. Yah. Oke, masuk. Nah, ini dah. Ini masuk. Saya gedein tulisannya. Ini Ramadan tahun 2022 atau 1443 Ijriah. Di sini, perhatikan ini Amerika ya. Hati-hati. Astronomical New Moon terjadi pada hari Jumat tanggal 1 April. ini di Amerika. Ini di Amerika. Everywhere in North America, sunset, therefore, first day of Ramadan, tanggal 2 April. Tapi, tarawih prayer pada tanggal 1 April malam, tapi hari pertama Ramadan, tanggal 2 April. Nah, kita harus lihat apakah ini akan sama dengan di Indonesia. Tadi, tadi di Google, PMKG bilang kemungkinan akan sulit melihat hilal tanggal 1 April di Indonesia. Hati-hati-hati. Jadi, kalau di Amerika ini benar. Ini enggak salah. Jadi, tanggal 1 April mereka bisa melihat, kemudian hari Jumat tanggal 1 April melihat, kemudian Tarawih tanggal 1 April malam, dan mereka mulai puasa tanggal 2 April. Apakah ini akan sama dengan Indonesia? Kita lihat. Nah, sebelum itu kita juga akan lihat Idul Fitri. Satu sawalnya ya. Satu sawal akan dilihat New Moon, bulan barunya tanggal 30 April. Akan dilihat. Jadi, satu sawalnya tanggal 2 Mei. Oh, ini karena derajatnya belum memenuhi ya. Jadi, kemungkinan sawal tanggal 2 Mei, kalau di Amerika. Sekarang kita lihat kondisi kemungkinan melihatnya. Ini saya lihat visibility curve. Jadi, bagaimana kita bisa melihat bulan baru. Kita 14.3 Hijriah, bulan Ramadan. Ini RMD, Ramadan, SHW itu Syawal. Kita lihat Ramadannya dulu ya. Oke. Di sebelah kanan sudah kita bisa lihat kemungkinan melihatnya. Nah, ini pada tanggal 1 April. Oke. Jadi, ini ada warna-warnanya. Hitam, bulan baru tidak kelihatan. Merah, kelihatan, tapi harus menggunakan lensa optik dan sebagainya. Yang warna abu-abu ini bisa dilihat tapi dengan bantuan peralatan. Yang warna biru ini bisa kelihatan kalau cuacanya mendukung. Yang warna hijau bisa lihat pakai mata biasa. Jadi, secara umum tanggal 1 April sebetulnya pakai mata biasa tidak akan kelihatan. Oke. Hanya bisa dilihat pakai, ini saya pakai bahasa manusia ya. Dan melihat grafik ini saya akan ngomong pakai bahasa manusia. Jadi, tanggal 1 April tidak akan terlihat bulan baru oleh mata biasa. Terlihat di Amerika, sebenarnya di Hawaii sih. Amerika juga akan sulit melihatnya. Di Hawaii saja daerah sini yang bisa melihat bulan baru kalau cuaca mendukung. Selebihnya di bagian Amerika ini bisa melihat kalau dibantu peralatan. Sayangnya di Afrika, Arab, Asia, termasuk Indonesia, Australia, dan sebagainya tidak bisa melihat bulan baru pada tanggal 1 April. Ya, coba diulangin lagi. Jadi di Indonesia, Asia, termasuk Arab, Saudi, Mekah, dan sebagainya tidak akan bisa melihat bulan baru pada tanggal 1 April. Jadi, yang bisa melihat cuma Hawaii sama Amerika sih sebenarnya. Jadi, makanya di Amerika, tanggal 1 April mereka akan mulai, tanggal 2-nya akan mulai puasa, tanggal 1 malam Tarawe. Ya, betul. Itu Amerika. Tapi Indonesia tidak. Nah, tanggal 2 April kalau kita lihat sudah bisa hijau semua, termasuk Indonesia hijau. Jadi, bisa dilihat pakai mata biasa, bisa kelihatan. Makanya di Indonesia, tanggal yang lebih benar adalah tanggal 2 April bulan barunya. Kemudian kita akan terapai tanggal 2 April malam. Kemudian kita mulai puasa tanggal 3 April-nya. Itu. Oke. Karena kondisinya kayak gini. Makanya kalau orang kadang-kadang melakukan perhitungan, iya, bulan baru kelihatan. Bisa, ada bulan baru tanggal 1 April. Tapi di mana? Ini di Amerika. Nah, kalau NU kan melihat bulan baru. Nah, kalau lihat, tanggal 1 April Indonesia tidak akan bisa lihat. Indonesia akan bisa lihatnya tanggal 2 April. Gitu. Jadi, NU-nya, dua-duanya benar sih. Muhammadiyah sama NU benar. Cuman, kadang-kadang kita tidak tahu bulan barunya ada di mana. Itu saja. Oke. Itu mulai Ramadan. Jadi, kalau melihat yang ini, insya Allah untuk Indonesia, kita mulai tarawih tanggal 2 April malam. Dan kita mulai puasa insya Allah tanggal 3 April. Oke. Nah, sekarang kita lihat 14.43. Sahawal. Ini. Ini Sahawal praktis kita nggak bisa lihat ini sebenarnya. Tanggal 30 April itu kita belum bisa melihat bulan baru untuk Sahawal. Jadi, nggak dapat bulan baru tanggal 30 April. Pas tanggal 1 Mei itu bulan baru mulai kelihatan. Ternasuk Indonesia bisa melihat. Tapi dengan peralatan optik ya. Jadi, tanggal 1 Mei, Amerika bisa lihat dengan mudah. Indonesia, Arab dan sebagainya harus dengan optik untuk melihatnya. Bulan barunya. Jadi, Sahawalnya tanggal 2 Mei. Sebenarnya. Jadi, bulan barunya tanggal 1 Mei Maghrib. Itu kita bisa lihat. Jadi, tidak ada lagi tarawih. Tanggal 1 Malam, Mei. Tanggal 2 Mei-nya kita sholat tarawih. Berjamah. Oke. Jadi, dari gambar ini kita bisa lihat kondisinya. Dan kemungkinan besar ini antara Muhammadiyah dengan... Untuk satu Sahawalnya, Muhammadiyah dengan NU kemungkinan akan sepakat. Karena ini kelihatan banget. Sepakatnya kelihatan. Karena dari sisi NU bisa melihat. Dari Muhammadiyah juga perhitungannya memang bisa kelihatan. Gitu. Kalau satu Sahawalnya kemungkinan akan mendua. Ada dua nih. Dua aliran. Kemudian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kita menyikapi antara hisap dan melihat bulan baru menggunakan mata atau lensa optik. العatul cancelled. Sampai jumpa. 16 tahun. 17 tahun.